Kisah dibuka oleh seorang pria bernama Han yang mendapatkan tugas dari atasannya untuk memasang kabel monitoring di sebuah ruang bawah tanah yang berisikan patung-patung para tentara di area puncak gunung. Saat dilakukan uji coba alat dari jarak jauh, rekannya bernama Dr. Wilson menginformasikan jika layarnya menangkap hal yang tidak beres. Dan tidak berselang lama, layar monitor mati. Han lantas mengecek ke sekitar ruangan yang mungkin saja ada kabel yang terputus. Lewat saluran HT, Han dan Wilson saling berkomunikasi. Singkat cerita, Han akhirnya menemukan kerusakan pada kotak daya karena ula tikus yang ia temukan ada di sana. Wilson pun berkata jika akan menghubungi markas untuk segera memberikan bantuan. Di tempat lain, Foster yang tengah memasang sebuah alat di puncak gunung mencoba menghubungi Wilson. Namun, karena tidak ada jawaban, ia lalu menghubungi Han. Ternyata hasilnya sama saja. Baik Han maupun Wilson tidak merespon panggilannya. Siapa sangka, tanpa sepengetahuan Foster, Han telah tewas secara misterius dengan usus terburai keluar. Saat menoleh ke belakang, tiba-tiba Foster dikejutkan dengan kehadiran sosok mutan yang tengah asyik memakan usus mentah. Sama-sama terkejut, Foster mencoba bersikap santai dan memperkenalkan dirinya. Makhluk itu pun berjalan mendekat ke arah Foster. Dengan ucapan yang tidak jelas, mutan itu menyuruh Foster untuk pergi berlari. Tapi, sayang itu semua terlambat karena seseorang tiba-tiba menyerang Foster dari belakang. Teriakan mutan itu pun terdengar hingga kejauhan, yang mana juga terdengara oleh Kolonel Redding. Ia pun mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu dengan berkeliling di sekitar pegunungan. Tapi sayang, nasibnya sendiri sama mengenaskan dengan dua anak buahnya yang lain. Sene pun berpindah pada sekelompok anggota militer yang tengah melakukan latihan perang. Karena hasil latihan yang tidak memuaskan, komandan mereka pun memutuskan untuk kembali melakukan latihan di area pegunungan. Sebelum menuju ke sana, mereka akan mampir dulu ke sektor 16, guna mengantarkan peralatan bagi para ilmuwan yang tengah bekerja di sana. Komandan juga memerintahkan pada anak buahnya untuk merahasiakan hal itu, karena lokasi yang akan mereka datangi, adalah sebuah area yang sangat dirahasiakan. Singkat cerita, para tentara ini sedang dalam perjalanan menuju pangkalan militer di sektor 16 dengan sebuah truk. Menembus area padang kering dikelilingi bukit berbatu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Namun, pemandangan yang sangat aneh terlihat di area tersebut karena seperti tidak adanya tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Tenda-tenda juga sepi. Mereka lantas mencoba menghubungi radio milik markas tersebut, tapi juga tidak ada respon. Para tentara ini mencoba menyisir area sekitar tenda dan berharap bisa menemukan seseorang di sana. Sang komandan lantas memerintahkan pada salah seorang anak buahnya untuk mengecek sebuah bunker dengan mengikuti kabel yang menuju ke dalam. Kerang yang ditugasi oleh komandannya, akhirnya tiba di sebuah bunker dan ia pun masuk ke dalam untuk mencari Kolonel Redding. Karena tidak menemukan Kolonel Redding, kerang akhirnya kembali ke markas dan melaporkan hal itu pada atasannya. Sementara itu, saat pasukan berpencar, salah satu dari mereka menyerahkan sebuah ponsel yang sudah hancur pada komandan. Tiba-tiba, saluran radio di salah satu truk memanggil. Orang tersebut meminta pertolongan dan mengatakan jika saat ini ia berada di atas bukit. Sambungan radio pun terputus. Dari kejauhan, mereka melihat sinyal cermin yang memantulkan cahaya. Berpikir jika orang tersebut pasti ada di sana, sang komandan lantas memerintahkan anak buahnya untuk mencari para ilmuwan serta tentara. Lain yang mungkin ada di atas bukit. Namun, salah seorang pasukan bernama Napoleon, mempertanyakan kenapa mereka tidak menghubungi markas pusat dulu guna melaporkan temuan mereka. Bukannya mendapatkan jawaban menyenangkan, sang komandan malah menghukum Napoleon untuk berdiri di depan toilet dengan satu kaki. Sementara sang komandan dan pasukan yang lain berjalan untuk naik ke atas bukit, Napoleon dan salah satu rekannya dihukum untuk tinggal di tenda. Sin pun berpindah pada rombongan pasukan yang mulai menapaki bukit. Sampai akhirnya. Karena cedera yang dialami, komandan lantas menyuruh Mickey untuk kembali ke base camp dan tidak ikut dalam misi pencarian. Perjalanan kembali dilanjutkan meskipun satu rekan mereka harus kembali. Di sisi lain, Amber terus mencoba menghubungi radio milik tentara yang bertugas di disektor 16, tapi masih belum ada hasil. Napoleon sendiri, mengendap masuk ke dalam toilet karena perutnya sakit. Dan tiba-tiba... Napoleon yang keluar dengan histeris, mengatakan jika ada tangan yang keluar dari dalam WC. Ia lantas menyuruh Amber untuk mengecek di dalam toilet. Ternyata orang itu adalah Dr. Wilson. Mereka pun bergegas membersihkan tubuh Dr. Wilson yang penuh luka sayatan. Sebelum meninggal, Wilson berkata jika mereka ada di sini. Sayangnya, Napoleon dan Amber tidak paham apa maksud dari ucapan Dr. Wilson. Serta siapa mereka yang dimaksud. Selepas tewasnya Dr. Wilson, Napoleon masih terus berusaha menghubungi markas dengan radio. Tapi memang tidak ada satupun yang menjawab. Tiba-tiba saja terdengar ledakan dari belakang tenda. Ternyata truk yang tadi mengangkut mereka terbakar. Sadar jika nyawa mereka berdua terancam, Napoleon dan Amber mencari senjata yang tadi mereka letakkan di dekat toilet. Tapi benda-benda itu raib dengan sendirinya. Amber yang ketakutan lalu mengajak Napoleon untuk menyusul teman-teman mereka di atas. Namun, usulan itu ditolak oleh Napoleon karena itu pasti berbahaya. Ia pun terus mencoba menghubungi seseorang lewat radio. Kesal dan panik, Amber nekat meninggalkan Napoleon sendirian. Sementara ia, memilih untuk menyusul prajurit yang lain ke atas. Belum jauh dari base camp, Amber tiba-tiba merasa ketakutan dan ia memanggil Napoleon dari kejauhan. Tapi tiba-tiba saja, seorang mutan muncul dari belakang dan hendak memperkaosnya. Untungnya Mickey berhasil melumpuhkan mutan tersebut dengan sebuah panah. Nyawa Amber pun selamat, setelah manusia mutan masuk ke sebuah lubang tebing. Mickey pun berjalan dengan terpincang-pincang untuk turun ke bawah. Tapi sayangnya, ia tidak menyadari ada sebuah lubang di mana seseorang menarik kaki Mickey dengan sangat cepat. Amber berusaha menyelamatkan Mickey. Begitu juga dengan Napoleon yang berusaha memegangi tubuh rekannya. Tapi pada akhirnya, Mickey tewas setelah kakinya patah dan makhluk itu berhasil menyeret Mickey masuk ke dalam lubang. Sin berpindah pada komandan dan timnya telah tiba di atas tebing dan hampir mencapai lokasi sinyal cermin yang mereka tuju. Sebuah petunjui pun didapat saat salah seorang prajurit menemukan sebuah sepatu. Tak lama berselang, mereka juga menemukan jenasa Dr. Foster yang tewas mengenaskan dengan kepala terbelah. Khawatir, komandan pun memerintahkan spiter untuk menghubungi Amber di markas. Namun, karena tidak adanya respon, salah satu prajurit mengusulkan agar rombongan mereka kembali ke markas saja. Komandan menolak usulan itu. Tidak lama setelahnya, ia mendapatkan panggilan lewat radio yang ia pikir itu mungkin saja Kolonel Redding. Tapi rupanya hanya suara seseorang terkekeh lalu menghilang. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan guna menemukan ilmuwan lain yang hilang. Mereka pun menyebar menjadi dua kelompok di sekitar tebing. Dan tiba-tiba... Angan dari seorang mutan berhasil mengacaukan konsentrasi para prajurit. Alhasil, para prajurit itu melepaskan tembakan tidak terarah sehingga akhirnya mengenai komandan mereka. Sang komandan pun akhirnya tewas karena ulah prajuritnya sendiri. Jumlah personil yang terus berkurang, ditambah lagi dengan tewasnya atasan mereka, membuat para prajurit ini frustasi. Ditambah teror dari manusia mutan yang bisa menewaskan mereka kapanpun. Napoleon dan tim pun menandu jenasa komandan mereka untuk dibawa ke bawah. Dengan melewati tebing-tebing berlubang, mereka diliputi rasa was-was jika tiba-tiba manusia mutan menyerang mereka. Rombongan pun tiba di ujung tebing di mana jalan satu-satunya kini adalah menuruni tebing yang tinggi. Berbekal tali, speed menggendong tubuh komandan turun ke bawah. Tapi apesnya, tali yang mengikat keduanya tiba-tiba saja terlepas, saat mereka speed sudah separuh jalan. Bisa dipastikan, speed dan tubuh komandan hancur terhempas kebebatuan di bawah tebing. Awalnya mereka berpikir jika tali tersebut terlepas, namun saat dicek, ternyata tali tersebut sengaja diputus oleh seseorang. Parahnya lagi, sisa tali yang berada di dalam tas juga tiba-tiba saja menghilang. Kini, mereka semua terjebak di atas tebing dan tidak bisa turun ke bawah. Dengan modal nekat, enam orang prajurit ini pun mencoba mencari jalan untuk bisa sampai di bawah dengan menyusuri tebing. Sayangnya, jalur yang mereka lewati adalah jalan buntu yang membawa mereka di sebuah ujung tebing yang lain. Tiba-tiba, mereka seolah mendengar suara aneh dari balik bebatuan. Karena penasaran, mereka mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja, apa yang mereka lihat sangatlah mengerikan. Orang yang terluka para ternyata adalah komandan Redding. Ia lalu bercerita jika telah disekap dan disiksa brutal oleh sekelompok mutan yang tinggal di tengah-tengah markas mereka. Kolonel juga memperingatkan para prajurit wanita, untuk berhati-hati, karena para mutan ini akan membiarkan mereka tetap hidup, guna memproduksi anak, sehingga jumlah mereka akan terus bertambah. Kerang lantas bertanya bagaimana cara untuk bisa keluar dari bukit tersebut. Sang kolonel menjawab dengan sebuah tembakan bunuh diri, yang sengaja ia arahkan ke kepalanya sendiri. Sin pun berpindah pada Amber dan misi yang tengah duduk dan menggu para mutan muncul. Misi mereka sebenarnya adalah untuk menjebak mutan-mutan itu keluar dari sarangnya. Dan benar saja, salah seorang mutan yang tadi menyerang Amber, muncul memakan umpan itu. Para prajurit ini akhirnya berhasil menewaskan satu mutan dengan memberondonginya tembakan bertubi-tubi, hingga membuatnya tumbang. Sementara itu, misi diam-diam pergi ke balik bebatuan karena ia ingin buang air kecil. Tapi tanpa ia sadari. Seorang mutan berhasil membawa misi masuk ke sarang mereka. Mau tidak mau, kerang dan rekan-rekannya harus masuk ke dalam gua di balik bukit. Saat hendak masuk lebih dalam, stem kembali mengingatkan Dalmar, jika mereka harus eskera turun ke bawah jika ingin selamat. Tapi menurut rekan-rekannya yang lain, mereka akan selamat jika tetap bersama. Stem yang tidak ingin mati konyol, memutuskan untuk berpisah dengan rombongan, dan keluar dari lubang maut. Meskipun kehilangan satu rekannya, rombongan prajurit ini tetap meneruskan misi mereka untuk menemukan misi. Mereka lalu masuk semakin jauh menuju lorong yang tidak tahu akan membawa rombongan prajurit ini kemana. Di sisi lain, stem yang yakin akan keluar dengan selamat menuruni bukit berbatu sendirian. Sampai akhirnya, ia menyadari ada bahaya besar menantinya. Menuruni sebuah bukit, stem malah masuk ke sebuah lubang yang akhirnya. Stem akhirnya tewas dengan cara yang tragis usai seorang mutan memotong tangan kirinya, sehingga membuat stem terhempas dan jatuh di dasar bebatuan. Sin kembali pada para prajurit yang mengikuti arah genagan air di dalam gua. Dan tiba-tiba, Amber jatuh terperosok ke dalam bersama Napoleon. Karena insiden tersebut, akhirnya kerang dan satu rekannya terpaksa berpisah dengan Napoleon dan Amber guna mencari jalan lain untuk menyusul dua rekannya yang terperosok ke dalam sebuah lubang. Sin berpindah pada misi yang diculik oleh seorang mutan dan dibawa ke sebuah ruang bawah tanah gelap. Mutan yang sangat terangsang melihat misi, lantas berupaya untuk menperkaosnya. Setidaknya, misi berhasil melukai mutan itu dengan menggihit lidahnya yang panjang. Naas, saat hendak kabur, seorang mutan lain berhasil memukul misi hingga membuatnya tak sadarka diri. Mutan yang dipanggil papa itu lalu menghajar mutan yang menculik misi, dan lalu kabur ketakutan. Papa mutan yang sudah berada di puncak birahi, berupaya untuk memperkaos misi. Sampai akhirnya, misi berteriak kencang hingga terdengar oleh damper dan krang. Mereka pun berteriak mencari keberadaan misi, yang akhirnya membuat papa mutan marah karena ia belum sempat menyalurkan hasratnya. Sementara Napoleon dan Amber terus beralan menyusuri lorong gelap tiba-tiba Amber menemukan ikat kepala stem. Tidak sampai di situ, seseorang melemparkan potongan tangan stem hingga membuat Amber dan Napoleon terkejut. Saat seorang mutan muncul di hadapan mereka berdua, sangat disayangkan karena senapan milik Napoleon. Kehabisan peluru Singkat cerita, Napoleon berhasil menghabisi si mutan yang hampir menculik Amber, dengan memukulkan sebuah batu tepat di kepala mutan tersebut. Seorang mutan lain tiba-tiba saja muncul dan seolah mencium keberadaan mereka di dalam lorong. Rupanya, mutan yang satu ini mengandalkan indera penciumannya karena tampaknya, ia memiliki kekurangan pada organ penglihatan. Mendapati saudaranya meninggal, mutan itu tampak marah dan mencoba mengendus-endus keberadaan Napoleon dan Amber. Untungnya, Amber dan Napoleon berhasil terjun ke sebuah ruangan, yang ternyata itu adalah ruangan mutan lain. Ia mengatakan pada Napoleon dan Amber jika mereka aman di sana. Sepertinya, mutan itu tidak begitu beringas terhadap manusia. Ia adalah mutan yang pertama kali bertemu dengan Foster yang kala itu menyuruhnya untuk lari. Di tempat lain, Delmar dan Krang masih mencari jalan lain untuk menemukan Amber dan Napoleon. Dua prajurit ini menemukan tubuh anak mutan yang sebelumnya tewas di tangan Napoleon. Sialnya, mutan Rabun berhasil melukai Delmar dengan beberapa kali tembakan. Aksi saling serang pun terjadi antara satu mutan dan Krang. Untung saja, Krang berhasil melumpuhkan mutan tersebut hingga tak bernyawa. Napoleon yang melihat keberadaan dua rekannya, memanggil mereka lewat sebuah lubang pintu tempat ia masuk tadi. Mutan yang menolong Napoleon dan Amber lalu muncul dan menyapa Krang serta Delmar. Meski awalnya kaget, Amber meyakinkan dua rekannya itu jika mutan tersebut baik dan sudah menolong mereka. Singkat cerita, mutan meminta Amber dan rekan-rekannya untuk berjalan mengikutinya. Tampaknya, mutan ini berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Memasuki lorong lalu menerobos sebuah ruangan, Amber dan rekan-rekannya melihat ada banyak sepatu serta pakaian dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan para mutan. Bahkan, mereka juga harus melewati tumpukan kepala yang membusuk serta potongan tubuh manusia dengan aroma yang tidak sedap. Ngerinya lagi, ada potongan kepala rekan mereka yaitu Mickey yang masih segar. Saking tidak kuatnya melihat pemandangan di ruangan tersebut, Amber pun menangis. Krang pun mulai emosi pada si mutan penolong. Hampir saja ia menembak mutan tersebut, tapi ditahan oleh Delmar. Sayangnya, di sini Delmar harus tewas karena kehabisan darah saat tertembak oleh mutan Rabun. Krang yang merasa berhutang budi pasa Dalmer, nekat membawa tubuh rekannya itu dan berniat membawanya keluar dari gua para mutan. Selak beberapa saat, mutan meminta Amber dan rombongan untuk bergegas mengikutinya. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang mana jalannya sendiri terkunci dengan sebuah pintu baja. Krang akhirnya mulai emosi pada rekan-rekannya termasuk si mutan. Tidak tahan melihat tingkah Krang yang seperti orang kesurupan, Amber mengatakan jika mereka akan keluar dengan misi. Mendengar ucapan Amber, Krang menjadi makin marah dan membabi buta menghancurkan apapun di ruangan tersebut. Menurutnya, itu adalah hal paling konyol, sementara misi mungkin sudah tewas di tangan para mutan. Seolah tidak memperdulikan ucapan Krang, Amber nekat mencari misi sendirian. Napoleon yang sempat mencegah pun juga tidak mampu menghentikan langkah Amber. Singkat cerita, Napoleon memilih untuk ikut mencari misi, sementara Delmar terus mengacak-acak ruangan milik mutan. Sampai akhirnya, Krang menemukan timbunan dinamit yang sangat banyak di dalam sebuah box kayu. Ia pun bergegas mengambil box tersebut. Naas bagi Krang, karena ia tidak menyadari jebakan maut yang sudah menantinya. Ledakan yang dahsyat membuat gua seolah berguncang sesaat. Amber dan Napoleon kembali untuk mengecek keadaan Krang. Namun tampaknya, Krang telah tewas tertimbun reruntuhan. Tiba-tiba, mereka seolah mendengar terikan mesi. Bergegas, Amber dan Napoleon mencari asal suara itu. Menyusuri reruntuhan, mereka dikagetkan dengan serangan mutan militer yang ternyata berkamul seh sebagai patung. Amber berhasil menghabisi si mutan dengan tanpa ampun, hingga membuat korbannya tewas. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari misi. Tanpa sengaja, dari celah lubang jendela, mereka melihat dengan jelas papa mutan bersama misi ada di balik ruangan. Amber dan Napoleon lantas mengatur strategi untuk menjebak papa mutan keluar. Tak kehabisan ide, Amber meminta ponsel milik misi yang sebelumnya sempat Napoleon temukan de dalam lorong. Ternyata, Amber sengaja membuat rekaman suara palsu dengan ponsel itu, yang pada akhirnya, berhasil menarik perhatian si papa mutan untuk keluar. Di saat papa mutan keluar mencari sumber suara, Amber masuk ke ruangan dan menyelamatkan misi yang sudah lemah tak berdaya, karena berkali-kali diperkaos papa mutan. Di sisi lain, papa mutan yang menyadari jika suara itu berasal dari sebuah ponsel, menjadi sangat marah pada Amber dan kawan-kawannya. Bergegas ia kembali ke ruangan produksi anak, dan menyerang tiga manusia di dalam. Papa mutan tampaknya betul-betul marah, karena ia berkali-kali membanting tubuh misi ke tanah. Amber yang ketakutan, lalu teringat jika ia menyimpan satu peluru cadangan di dalam saku celananya. Tembakan pun dilepaskan dan mengenai kepala papa mutan hingga sedikit otaknya terbuarai. Namun, ternyata ia masih kuat untuk melakukan perlawanan dan menyerang Amber. Napoleon sendiri yang setengah sekarat berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Amber dengan menusukan sebuah linggis pada tubuh papa mutan. Meskipun awalnya papa mutan pura-pura tewas, tapi pada akhirnya Napoleon kembali menghabisi papa mutan tanpa ampun hingga ia tewas. Di akhir kisah, misi, Napoleon, dan Amber akhirnya berhasil selamat dan keluar dari gua maut. Usai kejadian tersebut, hilangnya para prajurit tidak pernah dijelaskan pada pihak keluarga korban. Sementara itu, keberadaan sektor 16 masih tidak diakui keberadaannya. Terima kasih telah menonton!